Al-Fatihah Al-Fatihah Lantas bagaimanakah caranya? Namun sebelum mempelajari tata caranya, ada baiknya kita mengetahui dahulu makna dari kunut nazilah ini. Dan di saat seperti apakah kunut nazilah ini boleh dikerjakan? Mari simak ulasannya. Kunut secara bahasa memiliki beberapa arti, yakni taat, diam, doa, ataupun lama berdiri. Adapun kunut secara istilah fikih, yakni doa di dalam sholat pada tempat yang khusus saat berdiri, yakni sesudah ruku pada rokaat terakhir. Sedangkan nazilah artinya musibah besar. Sehingga kunut nazilah artinya kunut yang dilakukan ketika musibah besar menimpa umat Islam. Untuk hukumnya sendiri, kunut nazilah merupakan ibadah yang disyariatkan menurut pendapat Hanafiyah, Hanabilah, dan masyur dari pendapat syafi'inya dan sebagian malikiyah. Kunut nazilah ini juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Lantas di saat seperti apakah beliau SAW mengajakannya? Pertama, direwetkan dari Anas bin Malik RA. Sukuri'lan, Zakwan, Husayyah, dan Bani Lihyan meminta bantuan orang kepada Rasulullah SAW untuk berlindung dari musuh. Beliau SAW memberikan bantuan 70 orang ansor yang kami sebut sebagai kurrok. Kebiasaan para sahabat yang disebut kurrok ini adalah mereka pencari kayu bakar di siang hari dan menegakkan sholat layil di malam hari. Ketika 70 orang ansor ini berada di perjalanan dan sampai di sumur mau unah, mereka dibunuh dan dikhianati oleh Sukuri'lan, Zakwan, Husayyah, dan Bani Lihyan. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Maka beliau melakukan kundun nazilah selama sebulan pada sholat subuh, mendoakan kehancuran terhadap Sukuri'lan, Zakwan, Husayyah, dan Bani Lihyan. Anas berkata, Kami pernah membacanya, ayat Al-Quran diturunkan tentang orang-orang yang dibunuh di sumur ma'unah tersebut. Kemudian ayat tersebut diangkat atau mansuh sesudah itu, yaitu ayat yang artinya, Sampaikanlah kepada kaum kami bahwa kami telah bertemu dengan Tuhan kami. Maka dia riduh kepada kami dan kami riduh kepadanya. Hadis Riwayat Bukhari Kedua, diriwayatkan dari Anas bin Malik R.A. Rasulullah SAW terkadang berdoa kunut ketika ada musibah pada sholat maghrib dan sholat subuh. Hadis Riwayat Bukhari Ketiga, diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A. Selama sebulan penuh, Rasulullah SAW setelah membaca Semi Allahuliman Hamidah Pada ruka terakhir dari sholat isya, beliau membaca doa kunut Ya Allah, tolonglah Mayas bin Abi Rabi'ah Ya Allah, tolonglah Walid bin Al-Walid Ya Allah, tolonglah Salamah bin Hishab Ya Allah, tolonglah orang-orang lemah dari kaum mu'minin Ya Allah, sempitkanlah jalanmu atas orang-orang yang nurhaka Ya Allah, jadikanlah tahun-tahun yang mereka lewati seperti tahun-tahun yang dilewati Yusuf Hadis Riwayat Bukhari Demikianlah waktu-waktu beliau SAW mengerjakan kunut nazilah Lantas bagaimanakah tata cara pengejaan kunut nazilah ini? Dari beberapa hadis tadi dapat disimpulkan bahwa Doa kunut nazilah disyariatkan ketika terjadi suatu musibah Selanjutnya, untuk waktu pelaksanaannya Tak hanya dapat dikerjakan pada roka terakhir sholat subuh dan maghrib saja Namun, kunut nazilah boleh dikerjakan ketika sholat zuhur Asar dan isyah sebagaimana Nabi SAW juga pernah melakukannya Setelah beliau bangkit dari rukuk Lalu ketika imam membaca doa kunut Dianjurkan untuk mengeraskan suara Bagi imam maupun makmum Disyariatkan agar mengangkat kedua tangan ketika doa dipanjatkah Tanpa mengusapkan ke wajah Kemudian mengaminkannya Selanjutnya, untuk isi doanya Yaitu ringkas dan sesuai dengan keadaan yang terjadi Ibnul Qayyim berkata Kunut nazilah dilakukan karena ada musibah yang menimpa suatu kaum Atau beberapa orang Dan kunut nazilah tidak dilakukan lagi Setelah orang yang didoakan tersebut datang Atau telah terbebas dari tawanan Atau telah pulang dengan selamat Atau orang yang didoakan keburukan telah bertawabat Karena disyaratkan kunut nazilah adalah untuk menghilangkan musibah tersebut Maka setelah hilang tidak lagi dilakukan kunut nazilah Z'adun ma'at Perlu diketahui juga bahwa kunut nazilah dilakukan pada sholat berjamaah Sedangkan pada sholat jumat atau sholat nafillah Atau sholat sendirian tidak ada dalil tegas yang menjelaskannya Sahabat muslim Demikianlah penjelasan singkat tentang kunut nazilah Semoga bermanfaat Untuk itu Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini Karena Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan Maka dia mendapatkan pahala Seperti pahala orang yang mengujakannya Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini